Pemirsa Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Agung Danarto mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya agar memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan komprehensif. Dengan demikian tidak akan menimbulkan multitafsir dan semakin menguatkan jika Islam adalah agama yang berkemajuan serta berkemaslahatan bagi umat. Sebagai masyarakat yang cerdas, maka etika memahami ayat Al-Quran dan hadis harus senantiasa dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam penerapan keseharian harus melihat realita masyarakat. Sehingga ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis akan membawa kemaslahatan bagi umat. Hal itu yang disampaikan Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dalam tablik akbar ke-8 yang digelar pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang di Masjid Al-Firdaus. Dan hal yang juga perlu dipahami bahwa semangat Muhammadiyah sejak dulu adalah semangat Al-Ma'un. Semangat membantu orang yang kekurangan, memberikan pendidikan, penyantunan harta, dan lain-lain. Dan mulai dari hal-hal kecil seperti ini yang bisa membawa kepada Islam yang mencerahkan. Beragama yang mencerahkan yaitu ketika memahami ayat Al-Quran dan hadis bukan hanya satu ayat dan satu hadis, tapi harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Selain itu, kita juga harus melihat bagaimana pendapat para ulama, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, sehingga dalam memahaminya perlu secara komprehensif. Ketika memahami ayat Al-Quran harus senantiasa dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam penerapan keseharian harus dilihat realitas masyarakat yang ada. Kemudian juga semangat Muhammadiyah sejak dulu adalah semangat Al-Ma'un yang senantiasa membantu orang yang kekurangan, mustadhafin, memberikan pendidikan, penyantunan harta, dan lain sebagainya. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti itulah yang kemudian akan membawa kepada Islam yang mencerahkan. Yang pertama, kita harus selalu menggelurakan pencari ilmu belajar. Jadi bagian dari proses untuk membangun peradaban harus juga proses membangun keilmu wandun. Karena itu gerakan seperti ini bagian dari upaya kita untuk membangun peradaban. Dengan pemahaman yang komprehensif, maka nantinya akan terkuak nilai-nilai universal dari ajaran Islam, sehingga kita akan semakin bijak ketika mengamalkan ajaran agama Islam. Ahmad Afandi memberitakan dari Malang, Jawa Timur.